Setan itu banyak mengeluh ke saya tahun-tahun terakhir Mereka kumpul di Jogja Karena mereka konsentrasi kepada 3 partai besar ini Jadi komunitas setan yang bertugas di Indonesia itu rapat Terus ini partai yang terbesar yang harus digoda Habis oleh setan adalah Demokrat Golkar PDIB Jadi mereka mendatangi tiap siang malam bertugas Untuk membisikin telinganya toko-toko 3 partai itu Wah, gue kecolongan BKS BKS gak digoda Wah, malah Wah, gue tak pikir mereka alim bener ya Ternyata, kamu juga ya Setan, saya mempocak perluatan Wah, kalau gitu gak bisa ya menilai manusia berdasarkan serbanya, jenggotnya, ireng-ireng bimbing Tuh, ini, 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 ini saya melebar-lebar Anda supaya Anda itu dikocak di gerak Anda Jadi tidak penting pernyataan saya apa Pernyataan saya itu apa tidak penting Karena saya bukan pelaku politik Indonesia Saya bukan pelaku apapun di Indonesia Saya out of box Saya di luar Anda semua Saya hanya setan yang datang untuk Iwaswisu, visudurinasi Jangan bilang saya berbau malaikat, saya berbau setan Harap ngapau we Aku setan we Harap ngapau we Lebih baik saya ngaku setan Daripada saya ngaku siapa saya yang sebenarnya Oke, kenapa ya terus ya Ini, ini, ini Supaya kita ngerti bedanya Jadi ma'ruf, koher tadi Oke, sekarang gini Kalau kita terjemahkan agak sedikit pragmatis Kenapa dulu saya Ketika Pak Harto kita ingin Pak Harto turun itu Sebenarnya Pak Harto itu bayangnya kan turun tahun 88 Yang indial Karena pada waktu Pada waktu itu Pak Harto belum Sebelum 88 Pak Harto itu masih Masih Islam Jawa Ngerti Islam Jawa ya Islam Jawa itu ya dia orang Islam juga Tapi Jawa loh ya Maka cara dia mempertimbangkan segala sesuatu Memilih partai Memilih menteri Memilih staff itu Dengan pertimbangan ilmu Katurangan Dan ilmu Pranoto Ngongso Jadi mestinya Suharto turun Itu ya sakabinete Temodode MPR Yobubar DPR Yobubar Terus lahir enggak Bangun lho Nah terus kita bikin Komite Reformasi 45 orang dari Gus Dur Sampai Semua tokoh-tokoh reformasi Menjadi embryo dari Majelis Pengusatan Rakyat Sementara Yang nanti begitu Pak Harto Turun menyerahkan kepada MPRS itu Terus MPRS langsung Mengangkat kepala negara Sementara Dan langsung memberi tugas Untuk bikin pemilu Secepat-cepatnya Paling lambat Satu tahun Konsepnya seperti itu Tapi itu gagal terjadi Karena Ketidakpercayaan Satu sama lain Di dalam tubuh Komite Reformasi itu sendiri Saya tidak akan berpanjang soal ini Ternyata memang Kalau urusan negara ini Hanya mengandalkan Para politisi Dan aktivis pergerakan Dan murni hanya itu Tidak akan bisa diatasi keadaannya Itu hanya masalah hukum Dan konstitusi Dan kekuasaan Kita harus mau menengok Agak ke atas dikit Kita butuh begawan Kita butuh berahmana Kita butuh Panembahan Kita butuh Kita butuh roh aniawan Jadi kalau dulu Ada DPA Sekarang ini kan tidak jelas Menunggu sekalian ini Untuk contoh yang sekarang Sekarang kan tidak jelas Negara itu apa Pemerintah itu apa Di zaman Mojopais Kepala negaranya Hayam Murug Kepala pemerintahnya Gajah Mada Yang begitu Beda Kas negara sama kas pemerintah Berbeda Jadi BUMN BUMN Mojopais Setornya uang Tidak kepada menterinya Gajah Mada Tapi kepada Kas Kasnya di Lingkungan Hayam Murug Nanti dari sana baru Disupply Sekian persen Untuk APBN Mojopais KPK Itu lembaga negara Bukan lembaga pemerintah Yang memilih Bukan JPR Tapi lembaga yang harus Lebih tinggi dari JPR Meskinya NPR Seperti zaman dulu Nanti yang melantik Ketua KPK Jangan Jangan presiden Oh yang diawasi nomor 1 Presiden ya Kok sih melantik presiden Ini OPPO Dan begitu Karena Kita tidak punya kejelasan Ini lembaga negara Atau lembaga pemerintah Setahu saya PUMR Itu juga Lembaga negara Bukan lembaga Pemerintah Komisi Judisial Komisi Pemberasan KPK Mahkamah Konstitusi Dan lain sebagainya Itu semua lembaga negara Bukan lembaga pemerintah Kepala rumah tangga Sama kepala keluarga Berbeda di rumah kita Kepala rumah tangga Itu adalah Yang ngurusin listrik Yang ngurusin beras Yang ngurusin maintenance Rumah tangga Yang dibayar oleh kepala Keluarga Dan penghasilan Warungnya keluarga Dan kekas keluarga Baru sebagian dikasih Kekas rumah tangga Kalau keluarga kecil aja Kayak gitu Kalau di Indonesia Nggak ada bedanya Makanya sekarang bagaimana Malaikat bisa jadi nabi Kan susah Gue sudah jadi ketua Kekas rumah tangga Masih jadi ketua umum Lo saya nggak ngomong Siapa-siapa Anda sudah tahu Tapi kan nggak lucu dong Nggak lucu dong Jadi kita sudah tidak punya Kualifikasi lagi Dalam hidup ini Nggak punya kualifikasi Nggak bisa dong Anda sudah gubernur Masih mau jadi bupati Nggak bisa dong Lo sudah jadi kiai Sudah jadi maulana Terus tiba-tiba jadi chef Nggak bisa dong Sudah jadi nabi Minta jadi wali Terus dikita ya Sudah lolos SMA Masuk SMP Jadi kita nggak Itu kan kualifikasi Anak seneng gitu Kita nggak punya kualifikasi Apalagi sampai Yang sifatnya estetik Yang estetik ini Yang sudah hilang juga Jadi hidup itu kan Bukan soal bener-salah Dok Bukan hanya baik buruk Dok Tapi juga pantas Atau nggak pantas juga Dok Jadi pikirnya itu Roti semua Jadi mau presidennya Kayak apa Dia tetap pilih Mau kondisi negara Tidak kayak apa Tetap dianduk roti Padahal Tai dan kalunik Kasi pauti itu Tai Marah dia Makanya saya Menyintil Marah ya malahan Marah lesu Itulah bangsa kita hari ini Nah Saya disuruh ngomong apa Tentang Tai Tetapi Saya Wallahi Saya tidak punya kepentingan Kepada beliau Saya bersatu Dengan SP Pada periode pertama Dia masih datang ke rumah Dia masih Tanya-tanya Saya masih kasih info Saya masih Supply data Dan sebagainya Tapi saya lihat Dia sejak awal Sudah Merencanakan Untuk berkuasa Sepanjang mungkin Kalaupun jatah dia Cuma dua kali Dia harus Mengakselerasi Kekuasaannya Karena dia datang ke Jogja Tak kasih waktu Jam sebelas malam Karep saya Karena protokol kan Berhenti jam sepuluh malam Jam sebelas kan Nggak mungkin Presiden aktif Tak kasih jam sebelas malam Mau Terus dia bilang Cak Nun Cak Nun ini sudah tepat Posisinya itu Cak Nun itu guru bangsa Cak Nun itu Sudahlah Cak Nun itu rohani Jangan bergerak dari situ Karep itu ojek Tadi Presiden Karep itu Saya tahu Dan saya juga Oh iya iya pak Saya itu Anung kok Pak Saya itu Nggak ada ambisi Apa-apa Saya itu Disuruh Merangkak Di tanah Saya merangkak Kalau Tuhan Nyuruh saya Berenang Saya berenang Tuhan nyuruh Saya jadi Begian Saya jadi Bersiden Itu terserah-serah Dan saya Terserah Dan saya tidak punya beban Atas semua yang Dibubankan kepada Allah kepada saya Karena yang bekerja Bukan saya Yang bekerja adalah Yang menyuruh saya Karena saya hanya Sopirnya Allah Tapi bos saya adalah Tuhan Kalau saya Membosi diri saya sendiri Saya harus Memaintain diri saya sendiri Membiayai diri saya sendiri Dan harus menjaga Bisa dikalau Tuhan yang nyuruh Tuhan yang akan Melindungi saya Tuhan yang akan Ngasih kesejahteraan saya Tuhan yang akan Membimbing Biroprasi Dan Apa namanya Mekanisme saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton